Ya, secara umum sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah ya, keberadaan seperti Dewan Aglomerasi ini tidak akan banyak membantu masalah persoalan di Jakarta ya. Sehingga saya berharap sekali digaji ulang untuk keberadaan Dewan Aglomerasi. Kita masih ingat punya namanya BKSP ya, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek Punjur, yang bisa dikatakan kurang berhasil dalam menjadikan masalah persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, Dewan Aglomerasi ini lebih kepada peningkatan status dari BKSP tadi dengan berdasarkan undang-undang, tetapi tidak akan menjamin, menyesuaikan masalah di Jabodetabek Punjur. Ada tiga persoalan sebenarnya Mbak Rara ya. Yang pertama harus dikaji ulang dan sadari penuh oleh teman-teman di DPR terutama, bahwa kendala utama pelaksanaan koordinasi ini selalu terganjal kepada posisi dari kepala daerah, baik itu Gubernur Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, maupun Bupati Wali Kota di Bodetabek ya, yang notabene berada posisi parpol yang berbeda. Sehingga punya kepentingan politik yang berbeda. Kedua, persoalan yang kita hadapi seperti banjir, kemacetan lulintas ya, terus kemudian air bersih, sampah, ini sebenarnya konteksnya harus dilihat sebagai kawasan, sebagai Jabodetabek Punjur, artinya Jakarta Raya secara keseluruhan. Sementara di undang-undang ini lebih fokus kepada urusan Jakarta saja, tidak melihat urusan bagaimana Jabodetabek Punjur menjadi satu kesatuan. Nah, di dalam agrumasi, kalau hanya sekedar mengkoordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, tidak akan banyak berhasil. Contoh kasus misalnya, ini Mbak Tata, contoh terbaru misalnya, dalam paperes nomor 60 tahun 2020 tentang rencana tata ruang, kawasan Jabodetabek Punjur ya. Sampai dengan sekarang, penyelarasan atau harmonisasi, bahkan sinkronisasi RTRW antar daerah di Jakarta dan sekiranya tidak pernah berhasil. Ini contoh sederhana saja, bagaimana persoalan tata ruang ternyata tidak semudah itu. Begitu juga, umpamanya rencana Indo, transportasi Jabodetabek Punjur ya, ternyata juga tidak mudah dalam implementasinya, meskipun nanti diarahkan oleh WAPRES. Oke, Pak Girwono, tapi kemudian kan Mendagni juga mengatakan, urusan Jabodetabek ini sangat kompleks, seperti ini, lintas Menko, apabila kemudian dipimpin oleh WAPRES, sehingga seluruh sekat kementerian akan menjadi lebih melebur. Ya, yang perlu digarisbawahi, usulan munculnya, mengapa WAPRES yang ditunjuk sebagai usulan ketua atau Dewan Akrumenasi, ini melatar belakangi, terutama kasus saya masih ingat tahun 2014 saat Jakarta banjir ya, di mana waktu itu WAPRES Pak Yusuf Kala mengkoordinir tentang penanganan banjir ya. Tetapi, kisah sukses itu kemudian tidak berlanjut, misalnya dalam hal berbagai masalah penanganan kebacatan lintas maupun polusi udara misalnya. Tahun 2023 lalu misalnya, bagaimana polusi udara dilakukan rapat terbatas oleh Presiden, tapi yang ditunjuk adalah Menko Marves, bukan wakil Presiden dalam hal penanganan polusi udara kaitannya dengan kebacatan lintas. Melihat berbagai pengalaman itu, saya lebih menggarisbawahi sebenarnya kemampuan individu sebenarnya, bukan jabatan ternyata yang menentukan berhasil atau tidaknya mengkoordinir persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Itu catatannya sebenarnya. Apabila dipimpin oleh WAPRES, kenapa menurut Anda? Ya, penunjukkan WAPRES itu ada tiga alasan utama ya. Yang pertama tentu ini untuk memudahkan koordinasi antar kementerian. Misal, kalau kita bicara soal transportasi ya, ini kan bicara soal kementerian perhubungan. Kemudian bicara soal jalan tol, ini terkait dengan kementerian PUPR misalnya. Jadi, ada terketaritan antara kementerian-kementerian tadi, sehingga selama ini kalau itu dikoordinir oleh gubernur atau bahkan oleh mendagri misalnya, itu seringkali tidak jalan karena setara atau di bawah dari posisi itu. Itulah kemudian menjadi salah satu alasan WAPRES. Kedua yang tadi saya katakan, mengapa WAPRES tadi menjadi usaha yang paling kuat? Berdasarkan pengalaman pada saat Pak Yusuf kala menjadi WAPRES saat itu dalam hal pengenalan banjir. Berbeda dalam penanganan polisi udara. Mungkin pada saat kemarin misalnya, bukan Pak WAPRES Matuf Amun misalnya dalam hal penanganan polisi udara. Jadi, ini juga harus menjadi catatan. Dan yang ketiga, WAPRES secara teknis tidak hanya membawai aglomerasi DKI Jakarta. Kalau melihat dari rencana Induk Jakarta dan sekitarnya, bahkan oleh Bapak Penas, itu ada 10 sebenarnya kawasan aglomerasi. Jadi, kalau memang itu mau dilakukan tidak hanya DKI harusnya, tapi juga 10 aglomerasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Pak Nirono, mendagri juga kan mengatakan bahwa Dewan Aglomerasi ini bukan eksekutor. Dewan Aglomerasi ini menjadi sinkronisasi perencanaan dan evaluasi eksekutornya dalam pemerintah daerah masing-masing. Apakah kemudian ini menjadi solusi atau justru kemudian ini kembali pada keefektifannya kemudian tidak bisa dijamin seperti itu? Itu yang tadi saya katakan di awal pengalaman ya, dari selama pendampingan dengan Bapak Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tidak akan efektif kalau hanya sekedar sinkronisasi, harmonisasi misalnya, atau bahkan penyelarasan ya. Karena eksekusi pada akhirnya ada di pemerintah daerah, baik itu DKI Jakarta, Jabar Janten, maupun kota kabupaten di Bodetabek. Persoalan yang utama tadi, kepala daerah memiliki latar belakang parpol berbeda, memiliki kepentingan politik berbeda, bahkan persoalan kotanya juga berbeda. Misalnya saya bilang, kalau Jakarta bicara masalah banjir macet gitu ya, maupun musuh darah, itu belum tentu menjadi masalah Bodetabek. Jadi kota maupun kabupaten di Bodetabek tidak merasakan masalah banjir dan macet tadi sebagai masalah prioritas. Berbeda kalau kita bicara dengan Jakarta. Sehingga pada saat mengeksekusi program penanganan banjir, itu seringkali menjadi pertanyaan, apa untungnya buat kota kabupaten mereka dalam hal penanganan banjir? Sementara yang mereka lakukan adalah untuk membantu kota Jakarta. Itu misalnya penanganan banjir yang sempat menjadi pertanyaan. Oke, Pak Nirwona tapi bisakah tugas ketua Dewan Aglomerasi ini diberikan pada gubernur atau setingkat menteri? Ya, sebenarnya posisi tadi yang tadi saya garisbawahi, ternyata dalam pengalaman ini bukan soal posisinya, mau gubernur, mau menko, bahkan juga wabres. Tetapi ia lebih kepada kemampuan individual. Kemampuan individual yang menentukan apakah mereka mampu mengkoordinir antara pemerintah daerah tadi. Sehingga kalau misalnya tadi, kalau pun suruh dipilih misalnya, kalau memang gubernur DKI Jakarta, ataupun juga menteri tertentu ditunjuk seperti itu, tapi kemampuan individunya mampu mengkoordinir, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi artinya tidak ada jaminan ya. Kalau tadi ditunjuk oleh wabres, kemudian persoalan tadi bisa dilakukan. Karena pengalaman menunjukkan justru bukan kepada kedudukan jabatan, tetapi lebih kepada kemampuan individu. Ini pun yang diakinin oleh Pak Jokowi misalnya dalam menangi beberapa kasus, dengan menunjuk Menko Marfes dalam menangi berbagai macam kasus, seperti kasus polusi udara di Jabodetabek tahun lalu misalnya. Jadi itu kira-kira. Baik Pak Nirwona, kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda dan nanti juga kita akan bergabung dan berdiskusi dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Suratman Andi Aktas, usai jeda.